hai oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Bagaimana kabar sobat semua baik-baik saja ya jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu mengenai SSD ya tanda-tanda SSD akan rusak nah untuk teman-teman yang laptopnya sudah memakai SSD kemarin ada ada customer yang nanya SSD kan sudah pakai chipset nah lalu bagaimana SSD bisa rusak katanya Hai tak seperti hardisk misalkan kan hardisk kan piringan dia bisa rusak misalkan piringannya tergores kalau SSD kan chipset bagaimana rusaknya nah maka saya akan bahas ya jadi permasalahannya tidak seperti hardisk ya Hai kerusakannya lebih ke komponen lain kalau misalkan hardisma kalau untuk SSD ya Kenapa bisa rusak SSD itu memerlukan listrik teman-teman Hai rentan terhadap listrik karena SSD itu eh bisa dikatakan elektrikal ya elektrikal jadi kalau misalkan listrik lagi turun atau misalkan lonjakan tidak normal misalkan Nah itu bisa merusak si SSD merusak chipsetnya ya kayak gitu misalkan chargernya rusak konslet atau misalkan temen-temen apa laptopnya lagi drop ngedrop banget langsung di cas nah itu yang kena duluan si SSD kayak gitu ya Nah tanda 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 SSD akan rusak yang pertama error bedblok Nah kalau di hardisk kan kita kenal bedsector ya kalau di SSD itu tidak ada bedsector tapi bahasanya bedblok nah bedblok itu apa jadi bedblok itu situasi dimana komputer mencoba untuk membaca atau menyimpan file tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama teman-teman pada akhirnya tidak bisa tersimpan ya sehingga ke sistem itu nyerah dengan mengeluarkan notifikasi error yaitu bedblok namanya ya gejala-gejalanya ya seperti misalkan sebuah file tidak bisa terbaca atau ditulis atau ditulis ya tidak terbaca gitu atau gejala lain file sistem PC misalkan ada notifikasi perbaikan atau aplikasi yang berjalan sering freeze atau crash diem gitu hang ya Nah atau gejala lain misalkan sering error ketika memindah file atau misalkan sudah SSD tapi lemot misalkan lemot membuka file besar misalkan nah tuh gejala-gejala error bedblok nah lalu yang kedua gejala-gejalanya yaitu file tidak bisa dibaca atau tidak di tidak tidak bisa jadi right kayak gitu ya ada dua efek sih teman-teman ada dua efek yang akan teman-teman temui ketika SSD terjangkit bedblok ya ya seperti misalkan sistem-sistem menolak untuk dibaca kayak gitu teman-teman menolak karena si SSD nya sudah tidak mampu seperti itu ya Nah lalu yang ketiga eh yang ketiga ya yang ketiga sering terjadinya crash ketika booting misalkan teman-teman lagi baru misalkan baru menghidupkan laptop terus hang diem tidak masuk Windows macet gitu Nah itu gejala SSD rusak ya kayak gitu teman-teman mungkin itu aja sih gejala-gejala untuk SSD yang akan rusak ya ya paling untuk saran sih teman-teman kalau misalkan SSD nya mau awet misalkan yaitu perhatikan masalah kelistrikan jadi jangan sampai misalkan laptop baterainya udah 55% misalkan udah merah ya baru di charge gitu jangan sampai kayak gitu atau misalkan charger misalkan perhatikan kesehatan charger juga karena kan sebagian charger ada yang asal kita beli charger gitu kan ampere atau voltasinya enggak diperhatikan Nah itu bisa bahaya juga ngepeknya ke SSD karena SSD kan elektrik kali ya elektrik yang enggak kayak harddisk ya kalau hadiskan mekanikal Hai kayak gitu ya perhatikan masalah kelistrikan khususnya itu masalah charger masalah charger masalah baterai di laptop kayak gitu teman-teman jangan yang pertama jangan mencas laptop dalam keadaan baterainya hampir mau habis ya kayak gitu jangan lalu yang kedua perhatikan kesehatan charger eh apa si charger itu usahakan voltase sama ampernya sesuai dengan yang tertulis di laptop tuh yang kedua terus yang ketiga misalkan teman-teman jangan salah beli SSD maksudnya bukan salah beli merk ya misalkan eh SSD ini keluaran misalkan 2021 eh 2022 misalkan keluar keluaran dibuatnya 2022 nah itu stok yang dibuat 2022 misalkan yang belum laku misalkan teman-temannya belum laku eh di 2023 nah teman-teman beli misalkan nah itu eh sudah enggak bagus ya meskipun belum dipakai dia sudah tidak bagus karena apa SSD kan Hai dia elektrik kali ya jadi ini jadi selama setahun itu dia enggak teralir listrik Oh ya meskipun masih baru dia tidak teralir listrik sehingga kalau misalkan kita beli eh SSD dengan stok yang lama misalkan akan enggak bagus akan kaget dia kok kaget Mas iya contohnya misalkan nih temen-temen misalkan eh lagi tidur pulis gitu ya lama tidur eh tak taunya temen-temen langsung dikagetin suruh kerja kerjanya yang berat misalkan kan pasti langsung kaget baru bangun disuruh kerja nah SSD dia juga kayak gitu misalkan eh udah lama gitu ya di produksinya enggak terjual enggak teralir listrik eh taunya kita pakai kita install kita jalanin aplikasi apalagi aplikasinya yang berat dia akan kaget kayak gitu kesehatannya udah enggak normal kayak gitu ya temen-temen ya perhatikan juga kalau misalkan mau beli SSD lihat tahun pembuatannya juga ya mungkin infonya cukup sampai disini saja teman-teman kurang lebihnya mohon dimaklum ya mungkin pengetahuan saya cuma segini ya mungkin eh banyaklah yang teknisi-teknisi lain yang lebih berpengetahuan ya lebih luas pengetahuannya dibanding saya karena saya memang masih cetek ya ilmunya tapi saya senang aja berbagi gitu berbagi pengetahuan sebagai saya teknisi ya okelah teman-temannya cukup sekian ke jangan lupa untuk like subscribe channelnya bohong di nggak apa-apa nggak subscribe juga ya sudah hadir pun saya mah sudah Terima kasih ya katunun pisan eh okelah teman-teman cukup sekian dari saya semoga selalu sehat ya teman-teman dimanapun berada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh